Selamat pagi anak-anak. 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 Untuk mengumpulkan tugas atau disuruh mengerjakan tugas. Di sana juga kita belajar. Misalkan kita, saya di bagian training itu, kayak belajar gimana sebelum masuk ke kerja di Alphamat itu, syaratnya itu apa aja. Di sana juga dipelajarin kayak gitu. Kita di sana diajarin buat cara mengimput data karyawan itu bagaimana. Cara mengimput nilai-nilai karyawan yang setelah training itu kayak gimana gitu Bu. Pokoknya di sana emang bener-bener kita kayak diajarkan buat kerja nyata di dunia kerja itu kayak gimana gitu Bu. Ya, tepat sekali. Bahwa apa yang kalian peroleh selama kalian PKL itu sangat bermanfaat sekali. Kalian diajarkan untuk selalu on-time, kerja keras, itulah dunia kerja sesungguhnya. Tolong yang lain, kalian perhatikan. Kenapa kalau kalian aksen, kalau terlambat saya suruh Jafri saya, itu salah satu, supaya kalian itu di dalam menghadapi segala sesuatu, itu harus on-time. Jelas ya? Oke, sekarang kita akan mulai untuk materi. Minggu kemarin kalian, atau minggu-minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang ruang lingkup keprotokolan. Yang akan kita pelajari saat ini, regulasi bidang keprotokolan. Ya, materi kita saat ini yaitu memahami regulasi bidang keprotokolan. Apa yang dimaksud dengan regulasi? Dalam KBDI, regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan. Secara lebih lengkap, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi bisa dilakukan dengan berbagai macam bentuk. Yakni, pembuatan hukum yang diberikan oleh pemerintah. Regulasi oleh suatu perusahaan. Berikutnya, yang kedua, regulasi bidang keprotokolan. Yang pertama yaitu persetujuan internasional. A. Konvensi Wina tahun 1815 yang mengatur dinas diplomatik. A. Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. C. Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler. Dua, peraturan perundang-undangan masing-masing negara di sini yang kita bahas yaitu Indonesia. A. Undang-undang nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan. B. Undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang otonomi daerah. C. Peraturan pemerintah nomor 62 tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai kata tempat, kata upacara, dan kata pengurmatan. D. Keputusan Menteri Agama nomor 71 tahun 1997 tentang ketentuan keprotokolan di lingkungan Departemen Agama. E. Peraturan Menteri Agama RI nomor 10 tahun 2010 tentang organisasi dan kata kerja Kementerian Agama. A. Adat istiadat atau kebiasaan setempat. B. Misalnya, di suatu kampung atau daerah itu setiap tahun atau setiap tanggal berapa selalu mengadakan upacara agat. Itu termasuk dasar non-judia. B. Nilai sosial dan budaya. T. Asas timbal balik atau resiporsitas. Maaf, resiprositas. D. Kaidah Agama. E. Somonsens atau logika umum. Aturan dasar protokol. Aturan dasar protokol yang pertama itu adalah aturan dasar protokol yang pertama. Protokol berasal dari kata protos dan pola. Protos lembar pertama, pola melekatkan. Jadi, yang dimaksud dengan protokol adalah suatu rule of politics yang berisi aturan, buku, atau perjanjian yang telah disepakati bersama dalam hubungan diplomatik antar negara. Aturan dasar protokol yang kedua, mengatur tentang tempat duduk. Yang pertama, yang menempati posisi paling depan adalah yang paling tinggi kedudukannya. Dua, jika menghadap meja, yang menghadap pintu keluar yang dianggap utama dan tempat terakhir adalah yang dekat dengan pintu keluar. Tiga, kanan adalah utama. Empat, apabila ada dua orang yang berjajar, posisi sebelah kanan adalah utama. Empat orang, kanan adalah utama. Berarti nanti yang nomor satu itu di sebelah kanan, yang nomor dua di sebelah kiri. Empat orang, urutannya menjadi empat, dua, satu, tiga. Enam orang, urutannya menjadi nomor enam, nomor empat, nomor dua, nomor satu, kemudian nomor lima, nomor tiga, dan seterusnya. Urutan saat naik atau turun kendaraan. Yang pertama, naik pesawat. Orang yang paling utama adalah orang yang paling akhir menaiki pesawat dan menjadi orang yang turun paling awal. Jadi, orang yang paling utama misalnya, Bapak Presiden. Bapak Presiden naik pesawat, itu nanti dia yang menaik pesawat, itu paling akhir. Tetapi, untuk turunnya, itu nanti paling awal. Yang kedua, kapal laut, mobil atau kereta. Orang yang paling utama, naik dan turun terlebih dahulu. Orang yang paling utama, duduk di sebelah kanan. Yang kedua, yang terpenting di paling kiri. Dan orang ketiga, duduk di sebelah tengah. C. Urutan saat datang dan pulang. Orang yang paling utama akan tiba paling akhir dan meninggalkan tempat paling awal. Kalau kalian melihat upacara 17 Agustus di televisi, Itu nanti orang yang paling utama, Bapak Presiden, itu nanti akan tiba paling akhir dan nanti akan meninggalkan tempat, itu paling awal. D. Posisi mobil saat menjemput dan mengantarkan tamu kehormatan. Berhenti pada saat posisi pintu kanan mobil berada di arah pintu keluar gedung. Dengan demikian, tamu dapat langsung berjalan menuju gedung, begitu turun dari mobil, dan sebaliknya. Tiga, aturan dasar protokol tiga. Menadiri perayaan kemerdekaan di istana, kantor, gubernur, dan kota masyarakat, atau kabupaten, Merupakan kebandaan tersendiri bagi orang yang diundang. Akan harus dipersiapkan A. Bersaha untuk hadir. Karena itu merupakan suatu penggurmatan bagi seseorang apabila menerima undangan. Konfirmasikan kedatangan Anda pada petugas. Lakukan juga hari ini apabila Anda tidak datang. B. Patuhi peraturan yang tetap terpera pada undangan. C. Hadirlah 15 menit sebelum acara dimulai. D. Duduklah sesuai nomor atau deretan yang sudah ditentukan. E. Kalau Anda sudah ditutup, tidak perlu menemani untuk menyatakan reaksi. S. Tahan diri untuk tidak menguap, tidur, atau melirik ke sana kemari. D. Jangan ngobrol saat acara berlangsung. D. Pastikan Anda cukup sehat dan kuat untuk menghadiri acara tersebut. D. Yang keempat, aturan dasar protokol keempat. A. Diterima pejabat tinggi. Diterima pejabat tinggi alias audensi mungkin belum pernah terlimpah sekalipun dalam benak Anda. Lakukanlah langkah-langkah sebagai berikut. D. Yang pertama, hubungi orang yang berhubungan dan menangani masalah audensi ini. Dua, cek lagi waktu dan tempat Anda akan diterima. Tiga, persiapkan jumlah rombongan yang akan pergi bersama Anda sesuai arahan protokol. Empat, datalah nama masing-masing anggota rombongan lengkap dengan alamat, jabatan, dan kedudukan mereka dalam organisasi. Lima, susunlah kokok-kokok materi yang akan dibicarakan secara tertulis di atas kertas berkok organisasi. Masukkan ke dalam map serta diberi amplop. Kemudian ditujukan kepada pejabat yang bersangkutan. B. Saat audensi. Satu, datanglah setengah jam lebih awal. Dua, isilah buku tamu yang disediakan. Tiga, jika harus memakai tanda tamu yang ditukar dengan kartu identitas, patuhilah peraturan tersebut. Empat, jangan rebut dan menarik perhatian orang lain saat menunggu. Lima, dilarang keras merotong. Enam, masuklah ke ruangan dengan dipimpin ketua rombongan. Tujuh, ketua berdiri di dekat sejabat untuk memperkenalkan anggota. Delapan, saat diajak berbicara, ketua rombongan akan berbicara terlebih dahulu. Sembilan, ketua harus membahas inti pembicaraan dan menutupnya dengan baik, serta tidak lupa memberi kesempatan pada anggota. T. Berfoto bersama pejabat. Untuk berfoto bersama pejabat juga ada protokolnya. Sebelum audensi dimulai, mintalah pada petugas protokol yang mengatur pertemuan. Apabila waktu berfoto telah tiba, mintalah kesediaan pejabat untuk berfoto bersama. Jangan sampai terkesan memaksa. D. Setelah usai audensi. Yang pertama, apabila ada jumpa PES, sediakan materi untuk dibagi-bagikan kepada wartawan. Dua, segeralah membuat ucapan terima kasih kepada pejabat yang telah menerima. Tiga, serahkan surat tersebut kepada petugas protokol dua hari setelah acara audensi selesai. Empat, jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terlaksananya audensi. D. Ruang lingkup tugas protokol. Ruang lingkup protokol terbagi atas beberapa masang. Di antaranya, penghormatan kedudukan dan kebangsaan. Perlakuan terhadap lambang kehormatan NKRI, pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu. Serta, pengaturan kunjungan dan upacara dalam acara kenegaraan dan akara kersi. A. Jenis kegiatan umum atau kenegaraan. Jenis kegiatan yang bersifat umum dapat pula berlaku di tingkat universitas atau perduruan tinggi atau kedinasan instansi. Di antaranya berbentuk 1. Upacara pelantikan dan serat terima jabatan. 2. Upacara penandatanganan maska kerjasama. 3. Upacara sumpah pegawai. 4. Upacara peresmian atau pembukaan gedung baru. 5. Peresmian pembukaan, seminar, simposio, diskusi, dan sebagainya. B. Jenis kegiatan yang bersifat universitas atau perduruan tinggi. Yang pertama, Upacara Dias Natalis. 2. Upacara wisuda sadhana. 3. Upacara pengukuran guru sekalian. 4. Upacara promosi dokter atau dokter honoris kausa. 2. Upacara mengatur kegiatan protokol. Dalam mengatur kegiatan protokol harus memiliki A. Upacara. Setiap kegiatan akara harus dilakukan secara tertib, khidmat, serta setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan menurut aturan dan urutan yang telah dilakukan. B. Tata krama. Yaitu etiket dalam pemberian penggurmatan. C. Aplikasi aturan-aturan, yaitu penerapan ketentuan perlakuran perundang-undangan Dibigang keprotokolan yang harus berlaku selaras dengan situasi dan kondisi. 3. Undang-undang ruang lingkup keprotokolan. Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 Tentang keprotokolan meliputi berbagai aspek pembahasan yang menjadi aturan negara. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan A. Keprotokolan Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penggurmatan sebagai bentuk penggurmatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara pemerintah atau masyarakat. B. Acara kenegaraan Adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat diadiri oleh presiden dan atau wakil presiden serta pedagat negara dan undangan lain. C. Acara resmi Adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan diadiri oleh pejabat negara dan atau pejabat pemerintah serta undangan lain. D. Tata tempat Adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara Pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat terbentuk dalam acara kenegaraan atau acara resmi Tata upacara adalah Aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi D. Tata penghormatan Tata penghormatan adalah Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara pejabat pemerintahan perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional dan tokoh masyarakat terbentuk dalam acara kenegaraan atau acara resmi D. Pejabat negara adalah timpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang D. Pejabat pemerintah Pejabat pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan baik di pusat maupun di daerah E. Tamu negara Tamu negara adalah pemerintahan negara asing yang beruntung secara kenegaraan resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia C. Tokoh masyarakat tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan K. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyedaraan pemerintahan daerah Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini Ada yang mau ditanyakan? Tidak jelas belum? Tidak jelas belum anak-anak? Tidak bu Lalu sekarang coba kalian perhatikan karena kalian kelas 3 dulu waktu kelas 1 kalian sudah masuk sekolah sudah pernah mengikuti upah syarat ini ya di sekolah kita yang termasuk protokol itu contohnya apa? kalian pernah mengikuti yaitu mengikuti apa mbak? upacara bendera Ya, betul upacara bendera Kemudian ada lagi Selain upacara bendera Saat MPLS Ya, saat MPLS Kemudian contohnya lagi Serah terima Jabatan Kepala Jabatan Sekolah Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada Kesimpulan bahwa untuk melaksanakan kegiatan protokol agar dapat berjalan dengan lantar maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ada atau kata tertib yang sudah ada Baik kita sebagai panitia maupun kita sebagai pesertanya itu untuk keprotokolan Demikian yang bisa saya sampaikan untuk tugas yang harus kalian kerjakan silakan kalian ini ya tugasnya silakan kalian lihat ya silakan kalian perhatikan ya disini ya untuk tugasnya kalian nanti mencari contoh contoh mulai dari ini yang B keprotokolan disini nanti contohnya apa kemudian acara kenegaraan ini contohnya acara kenegaraan itu apa acara resmi itu contohnya apa tata letak sampai dengan yang K ya sampai dengan ini jelas belum sudah bu berarti kita suruh mencari contoh acara resmi itu kayak apa gitu bu ya oke betul sekali ya untuk tugasnya jelas ya kalau sudah jelas saya akhiri meet pada pagi hari ini silakan kalian belajar untuk mengikuti mata pelajaran yang lain ya saya selalu berpesan saya jaga jarak tetap ikuti protokol atau kesehatan atau progres dan tetap semangat selamat siang dan terima kasih selamat pagi pagi ibu selamat 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 selamat